Intro Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah hasanah budaya nasional Indonesia Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan fisik lainnya Berikut ini adalah beberapa film dokumenter yang diambil pada masanya yang menggambarkan tentang tradisi Islam di Nusantara Berikut ini adalah dokumentasi tentang aktivitas ibadah penduduk muslim di Jawa lebih dari 100 tahun yang lalu, tepat pada tahun 1912 dibuka dengan fragment yang menampilkan seorang laki-laki sedang salat di atas batu-batu di tengah sungai yang mengering terima kasih telah menonton! Kemudian dilanjutkan dengan tayangan kegiatan salat jumat berjamaah di sebuah masjid Dalam tayangan ini kita bisa lihat masyarakat mengenakan pakaian tradisional untuk pergi ke masjid Dan menggunakan sepeda ontel sebagai alat transportasi Terima kasih 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 Setelah menerima utusan dari Kraton, Adipati Paku Alam Tujuh, Danur Reja Tujuh, serta Gubernur Yohan Ernst Jasper dan rombongan berangkat dari rumah dinas gubernur menuju ke Kraton Yogyakarta Usai menghadap di Bangsa Okencana, mereka kemudian mengiringi Sultan Hamengkubono VIII beserta para pejabat, bangsawan, abdi dalem, dan prajurit Kraton menuju bangsal Siti Hinggilor untuk melepas kirap gunungan Dari tayangan ini pula, kita bisa melihat bahwa terjalin hubungan yang sangat erat antara Sultan di Nusantara dengan pejabat tinggi pemerintah kolonial Belanda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada tahun 1928 ini Di alun-alun Lor Kirab gunungan yang dipimpin oleh Adipati Paku Alam Tujuh Dan Danur Reja Tujuh tersebut Disambut tembakan salvo kehormatan Oleh prajurit keraton Kirab kemudian berakhir Di Masjid Agung Yogyakarta Dan gunungan-gunungan tersebut Didoakan oleh ulama keraton Terlebih dahulu Sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat Sekarten dilaksanakan mulai tanggal 1 Dan puncaknya tanggal 12 Rabiul Awal Sekarten merupakan Akulturasi budaya agama Islam Dengan Hindu Serta akulturasi budaya Jawa Dengan Islam Hal itu terlihat pada puncak grebek sekaten Disitu terdapat gunungan Gunungan merupakan warisan budaya Hindu Oleh Sunan Kalijaga Budaya tersebut tidak dihilangkan Sunan Kalijaga Menjadikan gunungan bukan sebagai sesajian Yang dipersimbahkan kepada makhluk halus Akan tetapi sebagai bentuk rasa syukur Kepada Allah SWT Sekaten sendiri berasal dari bahasa Arab Yakni Syahadatain Secara historis Dahulu orang-orang yang bermaksud Untuk berpartisipasi dalam grebek sekaten Syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat Sebagai simbol masuk Islam Ada pula tradisi grebek pasak Prosesi upacara grebek Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Dan menyambut bulan syawal Di keraton Yogyakarta Semasa pemerintahan Sultan Hamengkebuno VIII Terima kasih telah menonton! 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 Film dokumenter mengenai beberapa tradisi Islam di Nusantara Tentunya dengan melihat tayangan tersebut Kita bisa mengetahui bahwa Tradisi Islam di Nusantara ini sudah berkembang cukup lama Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini